Niko memiliki toksik, memiliki tim, timah, dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah? Memang, kita sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apakah kita langsung ingin berhenti saja? Jadi bagi kami bahwa pemerintah tetap harus berjuang keras untuk bisa memenangkan langkah banding yang akan dilakukan nanti dengan memberikan dokumen apapun data-data serta alasan yang tepat untuk bisa kita menangkan di langkah berikutnya. Undang-Undang Eropa akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusahaan hutan sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa atau mereka dapat menghadapi denda yang besar. Eropa berharap peraturan inovatif ini akan memberikan dorongan bagi perlindungan hutan di seluruh dunia dan menginspirasi negara-negara lain. Hanya strategi Eropa karena sejatinya kebijakan ini hanya untuk membalas Presiden Jokowi untuk memberi tahu kepada Indonesia bahwa Uni Eropa tidak main-main namun sepertinya langkah ini tidak berarti apa-apa bagi Indonesia. Indonesia sudah punya segalanya dan tak mempan dengan kebijakan ini. Uni Eropa menggunakan kebijakan ini dengan dali deforestasi, padahal negara Uni Eropa lah yang paling banyak menyumbang deforestasi di dunia. Deforestasi adalah sumber utama emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim dan topik ini yang akan menjadi fokus pada konferensi COP15 PBB. Di mana negara-negara akan mencari kesepakatan global untuk melindungi alam negosiator dari negara-negara Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan tentang undang-undang tersebut. Ini akan berlaku untuk kedelai daging sapi minyak sawit, kayu, kakau, kopi, dan beberapa produk turunan termasuk kulit coklat. Dan beberapa turunan minyak sawit dimasukkan atas permintaan anggota Parlemen Uni Eropa. Indonesia selama ini merupakan eksportir terbesar produk sawit. Kan sudah sangat jelas, Uni Eropa menyerang siapa dalam kebijakan ini, sudah pasti menyerang Indonesia. Uni Eropa tidak terima dengan kebijakan Presiden Jokowi mengenai hilirisasi. Agar produk Indonesia dapat masuk ke Uni Eropa, perlu beberapa syarat yang harus ditempu. Sebagai contohnya adalah, perusahaan perlu menunjukkan kapan dan di mana komoditas tersebut diproduksi, dan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas tersebut tidak ditanam di lahan yang digunduli. Setelah tahun 2020, negara-negara yang terkena aturan itu, mengatakan ketentuan tersebut, memberatkan dan mahal sertifikasi pasokan juga sulit dipantau, terutama karena beberapa rantai melewati banyak negara kegagalan untuk mematuhi, dapat mengakibatkan denda hingga 4% dari omset perusahaan di negara anggota Uni Eropa. Tentu, angka 4% dari total ekspor kelapa sawit bukan angka yang kecil. Ini akan menjadi pemerasan untuk Indonesia, dan Presiden Jokowi harus membuat kebijakan yang akan memberikan efek jerah ke Uni Eropa. Presiden Jokowi bahkan mengatakan Uni Eropa sedang berusaha merampok negara-negara berkembang, sementara itu pihak Kementerian Perdagangan masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait aturan baru Uni Eropa ini. Untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa ini, Indonesia juga telah siapkan strategi yang konkret. Indonesia mulai menginisiasi, mengumpulkan negara-negara produsen nikel, dan membentuk kekuatan baru, dengan berencana mendirikan organisasi baru. Kelompok negara-negara produsen nikel, sekelas OPEC ini, akan menjadi fokus besar Indonesia untuk mengalahkan negara-negara itu. Bahkan, rencana ini sampai disorot, oleh pihak-pihak asing. Bagi kalian yang belum tahu, kartel sendiri artinya, adalah kelompok produsen independen, yang bertujuan, untuk menetapkan harga membatasi suplai, dan kompetisi bekerja sama, satu sama lain, demi meningkatkan keuntungan, dan mendominasi pasar. Ini akan menjadi organisasi besar, yang mengontrol ekspor barang-barang penting di dunia. Langkah ini, sangat tepat, untuk menghadapi hegemoni negara Eropa, akan kewalahan, karena Indonesia, akan menggaet negara-negara besar. Selain itu, Menteri BKPM, yaitu, Bapak Bahlil Lahadalia telah mengusulkan, pembentukan kartel produsen nikel, yang sejenis dengan organisasi pengekspor minyak bumi dunia, yang biasa disebut dengan OPEC. Menurut Bapak Bahlil, selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik, melakukan proteksi, akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai, tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal, dari industri kendaraan listrik, dan terkait hal ini. Menurutnya, sebagai sesama negara yang kaya, akan hasil pertambangan, khususnya nikel, adanya organisasi sejenis OPEC, untuk penghasil nikel, dapat mempermudah koordinasi, dan menyatukan kebijakan komoditas nikel, apalagi, ini Indonesia tengah memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam, guna mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Apakah Indonesia akan berhasil, membentuk organisasi, atau kartel baru, negara-negara penghasil nikel terbesar di dunia ini? Mari dukung Indonesia, agar terus maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Ura! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!